selamat pagi guys apa kabar semuanya semoga pagi ngendali saya doakan saya ada baik-baik saja guys ya kita disini mau bikin konten sesuai nge-request teman-teman guys ya tebing maut guys ya tebing maut ini perbatasan antara lingkungan 10 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecampatan Merdua Kepartan Okuselatan dengan Desa Ratu Panjang Melabawan guys ya Kecampatan Berawan Kepartan Okuselatan guys ya jika ada salah kata saya ucap saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya konten ini dibuat hiburan diabadi keberadaan kendangan jika tidak sesuai saya mohon maaf guys ya judul nanti tebing maut guys ya untuk deskripsinya nanti kita tampilkan lagi untuk wilayah masuk di wilayah Kecampatan Berawan atau Kecampatan Merdua jika ada salah kata saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya konten ini dibuat hiburan abadi kan buat kendangan-kendangan tidak ada di sini menyendir apabila saya menjatuhkan baik untuk rumah teman-teman pribadi guys ya dikarenakan sesuai nge-request teman-teman guys ya kita dimasukkan ke desa-desa semuanya guys dikarenakan untuk jalan teman-teman sini kalau melintas lewat sini ini hati-hati guys ya walaupun disini Sabtu Minggu juga banyak orang pacaran guys itu ya tidak salah namanya anak muda guys ya tuh ini bisa lembus ke jalan baru guys ya jalan baru ke arah ke jembatan guys ya jembatan Sipang Jambu guys kalau disini keluarga jalan raya dan tebing ini termasuk tinggi guys dan pernah memakan korban tapi untuk nama dan orangnya tidak kita sebutkan karena privasi untuk keluarganya saya maaf mempunyai izin guys ya saya hanya ingin bikin konten guys ya sesuai ngeri teman-teman buat kenangan-kenangan guys itu ya sekalian memotivasi loku selatan ini supaya ke depannya lebih maju dan sukses guys ya semenjak jadi kabupaten dibangun guys ya karena memang untuk mengangkut hasil bumi guys ya seperti jagung guys dan lain-lain guys dikarenakan memang di depan juga baru ada yang panjang jagung guys ya lagi maafas guys ya rencananya mau ditanam lagi guys oke lanjut guys ya dan sukses selalu buat kalian dimanapun berada untuk yang punya wilayah sini saya mohon maaf guys ya dan tebing ini kayak gak kayak gak dalam guys ya jurang kayak gitu guys ya bisa-bisa sekitar 15 meter lebih guys ya tuh bukit-bukit disini guys tapi kalau mau bertrek jarang lewat sini guys lewat bawah ya ada jalan satu lagi guys kalau L300 atau Colty bisa guys lewat sini guys tapi kalau mau tenberat dia harus berhati-hati guys ya motor juga sering gak nanjak guys halo kak halo maafas ya tuh sehat ya oh sudah panen jagungnya duitnya sudah habis puluh elak ya berapa jagung sekilo kak 4000 ya ini namanya tebing maut kak ya ya untuk yang yang pernah kecelakaan sini enggak kita sebutkan namanya karena privasi enggak enak dengan keluarganya kak ya tuh sehat selalu ya tuh buat kenangan-kenangan kak ya selamat malam dan selamat hangat ya buat kalian dimanapun berada kak ya dang lupa mulang tiuh kalau kelamaan berantau ya tuh ayo kak ya tuh selamat menjagung guys ya dan tebing maut ini termasuk berbahaya guys ya dan hati-hati guys walaupun disini banyak yang bersama-mesraan kalau Sabtu dan Minggu guys ya biasalah namanya anak muda pacaran guys ya tuh halo kak mantap ya tuh mapas guys mas halo youtube ya tuh guys lagi mapas guys dan kejadian lepas aja yang penting halal guys ya tuh ini namanya tanjakan atau tebing sama saja guys ya bedanya basah saja guys kalau tanjakan bahasa Indonesia tebingnya basah kita guys ya kalau turunan menurun guys ya berhubung kita dari atas bisa jadi turunan guys mungkin dalam waktu nanti kita bikin turunan guys ya karena kalau dari bawah bikin kontennya capek ya pasti ya apalagi gak ada yang beb guys tuh letaknya kejadiannya pas disawit itu guys ya tuh tapi mohon maaf ya saya tidak nanya sini menyedap lagi sering jatuh kan baik-baiknya pribadi atau lagi mungkin ngongkit guys ya sayangnya untuk kenangan saja guys sebelum jadi kabupaten kemarin mungkin masih jalannya kecil guys ya karena tanah kami ada di atas guys tuh ngegas semua motor guys ya kalau gak sini ya karena hukum selatannya bukit-bukit guys ya halo dan berapa pun terhasil tetap kita upload guys ya dan saya penasaran guys tuh setara dengan di atas guys ya huwe duit ngampas ya weh banyak yang ngampas guys ya dan memang tebing ini bahaya guys kayak gak kayak gak guys ya dulu mobil guys jatuh kesini jungkir balik guys ya yang tinggi ya tuh disininya aja tinggi guys dan nama rongsur guys ya tapi kalau mobil-mobil truk motan berapa ton di atas 8 ton gak boleh lihat sini guys mungkin guys ya dan mereka juga mungkin ragu guys ya walaupun mungkin ada 1-2 yang berani guys takutnya membahayakan takutnya mundur atau apa guys karena memang walaupun jalan ini bagus gak licin tapi tekit guys ya tekit dalam nanjak benar ya tuh tapi masih banyak nanam jagung guys di arah bukit sini guys tuh ya kita bikin konten apa saja kita masukin semua yang pastinya untuk hiburan saja guys ya tuh saya juga menyadari bahwa youtube saya ini hanyalah kampungan mungkin sampai kapanpun saya tidak akan bisa ngomongin youtube kalian dan tidak saya edit guys ya untuk hiburan saja guys jadi mohon maaf juga tidak sempurna benar guys ya tuh apa yang saya lihat apa yang saya dengar apa yang saya rasakan itulah yang saya upload guys ya dan terima kasih banyak atas kerjasamanya dan mohon izin mohon pamit jika nama kalian atau wajah kalian atau rumah kalian dari awal sampai masuk bagian youtube saya guys ya dan akhir-akhir ini saya juga kurang fit badan makanya kemarin 2-3 hari istirahat guys ya Rabu istirahat kami bikin konten 2 hari jangan cuma 2 tapi badan saya sudah terasa lemes jadi gak ini benar guys ya saya guys ya jadi istirahat guys 3 hari guys dan hari ini mulai beraktivitas beda orang beda pula cara kalau saya guys ya untuk memulihkan keadaan tempat-tempat kayak gini lah guys tuh ya tuh disini kejadian kalau gak salah guys ya jatuh kesini guling-gulingan guys ya mobilnya guys ya apa faktor remnya atau trader kalau ngantuk gak mungkin guys yang pastinya mobilnya itu posisi turun atau nanjak saya kurang paham guys ya sampai ke bawah sana guys jatuhnya guys tuh mungkin tahun-tahun 2010 atau 2011 guys ya karena 2009 saya pulang guys itu ya saya lupa posisinya tahun berapa guys ya dan mohon maaf ya tuh dan ini bukannya angker guys ya mungkin ada juga guys tapi bukan sejauh ini saya tidak pernah mendengar mungkin orang-orang sini pernah atau tidak pernah saya kurang paham guys ya melihat hal-hal yang gaib guys tapi memang medan arealnya tempatnya yang tidak layak guys ya tidak sesuai untuk dilewatin guys tuh ya tuh karena mungkin bupati zaman dulu kesian guys karena memang untuk menjangkut jalur pertanian guys ya tuh supaya memudahkan perekonomian guys tuh ya tuh makanya dibikin jalan guys karena akses dulu jalan dulu cuma satu-satunya lewat sini guys karena saya paham dulu ibu saya punya kebun disini bapak saya guys ya di atas sana guys dan dijual ya tuh karena kan susahnya masuk sini guys kalau zaman sekarang enak ya mobil motor ada semua guys kalau dulu gak ada guys tuh ya buru-buru mau ojek motor aja susah dealer aja belum ada guys semuanya jadi keupaten semuanya dibangun semua guys tuh ya ada dealer ada apa-apa semuanya enak ya mudah guys ya kalau zaman dulu selain susah nyari uang memang susah juga guys ya pencarian dan lain-lain guys tuh ya dan tebing ini terjal guys ya dan ini ditanam sawit untuk supaya kuat guys ya maunya saya tuh tanami kayu-kayu keras guys kayak selain jati tenam atau merbau tapi tenam itu kayu hutan guys ya kayak pohon-pohon yang durian besar guys ya ataupun apa untuk menahan supaya tidak longsor guys dibawah-bawah sini guys tuh ya takutnya nanti guys ya tapi kalau banjir gak mungkin guys karena memang tinggi tempatnya guys ya tuh tebing maut ya tebing maut ini kalau satu minggu banyak guys yang ayang-ayangannya disini guys ya tapi saya tidak mau mereseh diturusan mereka saya juga pernah mengalami seperti mereka guys ya yang pacaran itu biasa guys tuh karena aku selatan belum ada mal-mal dan harapan kedepan nanti mungkin dibangun mall guys ya bisa untuk main guys ya dan untuk tukar pikiran dan mendapat guys untuk ngadem untuk belanja shopping guys ya dan sabarlah guys namanya kebupaten baru 2003 pemekaran dan alhamdulillah baru berapa tahun udah kelihatan hasilnya guys ya keselatan guys ya udah banyak perkembangan guys ya dan kebun siapa-kebun siapa jika masuk bagian youtube saya saya mohon maaf mohon izin guys ya tebing maut guys tuh jalan ke atas itu guys ya tuh tebing maut guys dan di bawah tadi ada kolam ya itu jagung semua guys sejauh mata memandang ya tapi durasinya enggak panjang-panjang ya enggak saya di edit ya tuh ini aja jatuh dari sini aja motor bisa-bisa kelengar ya apalagi sampai ke bawah-bawah jauh gitu bisa-bisa amsyong ya tenang pikiran disini guys ya sehat petani guys tuh sawit ya sawit dingin 6 atau 7 tahun baru bisa pangan guys sawit ini kalau tanahnya luas enak ya kalau enggak luas rugi nam sawit guys mending jagung ya bisa 14 bulan berapa kali panen guys ini mungkin lebar tebing maut ini sekitar 1, 2 6 atau 7 meter enggak sampai 10 guys ya kurang lebih guys ya saya kurang paham guys ya karena enggak terlalu rata benar guys sebelah sini enggak bisa dibangun benar jadi agak miring kesana guys ya jadi syukur-syukur Alhamdulillah ini bisa dilewat dan dibangun saja udah makasih guys ya tuh ponjati burung ya oke guys ya sekian dulu konten singkat kita guys ya mohon maaf kepanjang-panjang dari tebing maut perbatasan antara lingkungan 10 kurang batu belang jaya kecamatan maut kecamatan maut 2 di sebelah sana di atas itu desa rata panjang melabawan guys ya kalau enggak salah dusun 3 guys ya kecamatan berawan kepempatan uku selatan jika ada salah ke atas saya ucap saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya jika tidak sempurna saya mohon maaf saya tidak ada di sini menyedih apalagi saya menjatuhkan banyak umum teman pribadi tapi maut ini mengingatkan kita untuk banyak hal dan lebih berhati-hati dalam kendaraan guys ya dan dimanapun kita berada harus lebih berhati-hati guys enggak di tebing enggak di mana kalau kita agama islam berdoa lah sesuai agama dan kepercayaan kita dan mohon maaf saya tidak sampai ke bawah-bawah benar karena waktunya tidak cukup dan saya capek juga salam hangat salam damai buat kalian di mana pun berada dan berapapun bayarannya tidak saya hapus guys ya jika sudah saya upload dan mohon pengertian dan kerjasamanya dan selalu buat kalian lebih dan kurang saya ucap makasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe sudah setiap menonton saya mohon maaf saya lambat mengupload ataupun jika tidak sempurna saya mohon maaf dan sukses selalu buat kalian harus kekasamanya saya ucapkan terima kasih banyak mohon izin mohon pamit untuk yang punya wilayah sini jika memang kalian tidak menyukainya tolong apaikan saja dan tolong tinggalkan komentar yang bermanfaat jangan sampai komentar yang bertentang hukum apalagi saling memicu pertengkaran antara kita dan karena video youtube saya ini dari awal sampai akhir saya susah sepayah membangun ini untuk selaturahmi guys ya buat kenangan-kenangan guys ya biar yang dirantau bisa melihat guys bukan untuk sedisi paham itu saja guys ya dan terima kasih banyak jangan sampai kalian terjebak di dalam undang-undang IT guys ya rendah 1 miliar dan kurungan 5 tahun penjara guys ya jangan sampai guys ya itu saja guys ya suksesnya suksesnya selamat pagi selamat pagi sampai jumpa lagi dadah ku selatan yes ya salam ya berkaren ya dadah selamat pagi 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 selamat pagi